Setelah Sofian Basir tersangka, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Donal Faris dari ICW. Mas Donal, ini kalau kita bicara soal korupsi yang melibatkan legislator. Kita memang nggak bisa menyamaratakan atau mengeneralisasi kasus-kasus itu bahwa setiap anggota dewan itu, masa sih dia sendirian gitu kan? Nah, apakah dalam kasus Peltorio 1 itu juga kita patut curiga bahwa sebetulnya bukan hanya Eni Maulani Saragi sendiri yang terlibat? Kalau dalam kasus ini, dalam proses hukum kan KPK sedang dan sering menjerat dengan pasal 55, turut serta. Tadi disampaikan oleh Pak Saud Sitomorang. Penggunaan pasal 55 itu secara hukum, KPK punya pesan bahwa pelaku tidak sendiri. Dan ada keterlibatan yang lain, apalagi kemudian kalau dalam dawan disebut dan kawan-kawan. Artinya akan ada banyak pihak yang akan diproses secara hukum. Nah, kalau berkaca dalam kasus ini, sudah naik kepada Sofian Basir, tentu kita berharap tidak berhenti di situ saja. Kalau memang ada aktor-aktor lain yang terlibat. Tapi saya lupa, ada satu hal yang penting juga agar kita memberikan pesan kepada pemerintah. Ini kan proyek 35.000 MW ini proyek besar. Dan dengan jumlah lebih dari 1.000 triliun rupiah kalau ditotal dan selesai seluruhnya. Nah, 1.000 triliun ini kan jumlah kue yang besar dan kue yang gurih bagi pihak-pihak. Yang memang punya motivasi lain dalam proyek ini. Oke, Presiden bisa bilang saya hanya punya motivasi. Masyarakat tidak, yang sering disebut oleh Pak Jokowi itu, protes jepret, jepret, jepret terus kalau ke daerah. Tapi harus diperhatikan adalah sistem yang kemudian penting dijaga dan dipastikan. Ini tidak disalahgunakan oleh oknum dan orang-orang tertentu. Tapi faktanya sudah. ICW di awal kasus ini menggelar konferensi pers mengingatkan pemerintah penting untuk melakukan review dalam proses perjalanan 35.000 MW ini. Karena memang ada beberapa skem yang digunakan pemerintah terkait dengan proyek 35.000 MW. Nah, penting ini didukung tentunya dan penting juga dijaga alanya-alanya. Termasuk bagi KPK yang juga terlupa kita sampaikan tadi, mudah-mudahan Pak Saud masih mendengar, adalah apa rekomendasi KPK untuk memperbaiki. Agar dengan pilihan-pilihan skem yang dilakukan oleh PLN ini, peluang terjadinya fraud, kecurangan itu semakin kecil terjadi. Nah, itu penting bahwa Presiden, pemerintah harus mendukung upaya ini. Jangan kemudian dianggap sebagai serangan kepada pemerintah. Itu penting untuk kita pertegas. Nah, balik ke DPR. Memang ada segi banyak. Kalau kasusnya pembahasan anggaran, itu pasti terlibat beberapa dan banyak anggota. Ini saya garis bawahi, Anda mengatakan pasti? Anggara. Pasti terlibat anggaran. Karena anggaran itu akan dibahas secara kolektif. Tidak mungkin dipersetujui secara satu orang. Nah, ketika anggaran digolkan dan digiring kemudian untuk disetujui oleh komisi, oleh badan anggaran, dan bersama dengan mitra kerjanya, misalnya kementerian keuangan atau kementerian-kementerian teknis, nah, pasti ada cara menggiring anggaran. Nah, menggiring anggaran ini tidak mungkin akan dilakukan seorang diri oleh anggota DPR. Memang akan ada induk semangnya, penggiring utama, tapi kemudian ada uang terima kasih, uang jasa kepada oknum anggota DPR yang juga turut berkontribusi. Dan Anda juga melihat dalam kasus ini juga itu potensinya sangat besar. Sangat, tapi ini bukan, proyek PLT Uria Usati ini bukan berasal dari APBN loh. Oke. Itu harus kita underline, jadi bukan proyek dari PLT, yang bersumber dari APBN. Nah, jadi menurut saya ini penting untuk di underline kalau kita bicara perspektif korupsi anggaran secara umum, secara seluruhan. Ada istilah, Mas, yang paling menarik di DPR itu adalah Bukalapak. Jadi bukan toko ya, Bukalapak itu adalah kawan-kawannya yang sedang mengakses oknum eksekutif atau oknum pengusaha tertentu agar membuka atau mendapatkan proyek tertentu. Itu digunakan istilah kawannya sedang Bukalapak. Tapi sekali lagi bukan apps yang lagi ngetrend di publik. Itu terminologi yang justru saya dengar sendiri dari oknum anggota DPR yang pernah saya mancara, modus dan bagaimana terjadinya korupsi di anggaran di DPR. Jadi penggiringan dengan cara istilahnya Bukalapak tersebut. Jadi seginya banyak, tapi ada juga yang individu. Misalnya ketika ada oknum anggota DPR memperdagangkan pengaruh, seperti dugaan kasus kepada rumah hurmu muzi. Itu kan nampaknya cenderung dilakukan secara individu, tidak dilakukan bersama dengan anggota DPR lainnya. Dan juga diterima manfaatnya secara individu. Karena ada orang satu inline partai yang bisa dipegaruhi sehingga manfaatnya individu. Untuk kasus PEL Teorio 1, ada Eni Maulwanesaragi yang kena, terus kemudian ada Idrus Marham, dan Setia Novanto sekarang sedang pernah diperiksa juga sebagai saksi. Jadi, apakah ini akan hanya berhenti di Eni Maulwanesaragi dan juga Idrus Marham untuk digolakan menurut Anda? Begini, kalau dalam sekali lagi ini kasus proyek PEL Teorio 1 itu tidak menggunakan skema BPN. Jadi kementerian dalam fakta persidangan kan cenderung tidak muni apakah terlibat atau tidak. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kesaksian dari Direktur PEL. Apakah ini melibatkan oknum anggota eksekutif tertentu, oknum penegak hukum tertentu, atau pihak-pihak lain. Jadi ada teori uang haram mengalir sampai jauh. Jadi uang ini, kalau seandainya masuk, juga potensial dinikmati oleh aktor-aktor lainnya. Nah, ini yang paling penting menurut saya adalah simpul. Ini sebenarnya bukan Eni, bukan Idrus Marham. Tapi simpulnya adalah Direktur PEL yang akan membuka dugaan keterlibatan aktor-aktor lainnya. Kuncinya di situ. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog pagi hari ini. Terima kasih.